Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Mas Masrur Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Yaitu Tata Bahasa Bab 10 Yang judulnya O.C. Doso Gwaneso Hanggukorel Gungbu Hesoyo O.C. ya, kemarin Telah atau saya telah belajar Bahasa Korea Di Perpustakaan Tata Bahasanya At-Ot dan Eso Berikutnya, sebelum ke Tata Bahasa Ini ada pembahasan tentang tanggal WOL, IL Bulan dan Tanggal Untuk pengucapan bulan dan tanggal Ini pakai angka SINO IL, ISAM Pengucapan bulan Januari, Februari, Maret Dan seterusnya sampai Desember Itu menggunakan angka Dalam Bahasa Korea IWOL atau IRWOL Januari IWOL, Februari SAMWOL, Maret SAWOL, April OWOL, May IWOL, Juni CIWOL, Juli PARWOL, Agustus GUOL, September SIWOL, Oktober SIPIRWOL, November SIPIWOL atau SIPIWOL Desember Ini ada ditulis tebal Ini 6 kan UG Tapi untuk pengucapan bulan Ada perubahan Bukan UGWOL Tapi UWOL Berikutnya Untuk bulan Oktober 10 ini kan SIP SIPWOL Tapi berubah menjadi CIWOL Jadi untuk yang bulan Juni Sama bulan Oktober Ini mengalami perubahan Menjadi UWOL Bulan Oktober CIWOL Berikutnya Untuk tanggal Ini tanggal 1 Berarti IRIL Tanggal 2 Berarti IL Tanggal 3 SAMIL Tanggal 4 SAIL Tanggal 5 OIL Tanggal 6 YUKIL Ini tidak ada perubahan Tetap YUKIL Tanggal 7 CIRIL CILIL atau CIRIL Seringnya dilangsungkan Tanggal 8 PARIL Tanggal 9 GUIL Tanggal 10 SIPIL Tanggal 21 Isip IRIL Tanggal 22 Isip IL Tanggal 23 Isip SAMIL Tanggal 24 Isip SAIL Tanggal 25 Isip OIL Tanggal 26 Isip YUKIL Tanggal 27 Isip CIRIL Tanggal 28 Isip PARIL Tanggal 29 Isip Guil Tanggal 30 SAMSIPIL SAMSIP Sama IL SAMSIPIL Tanggal 31 SAMSIPIRIL Ini dilangsungkan membacanya Naik Oke ya Bisa dipahami Berikutnya Tata bahasa yang pertama ATOT Ini Tambahan Atau akhiran Bentuk LAMPAU Atau bisa berarti TELAH Formal Nanti Mendapatkan Akhiran lagi Yaitu Menjadi ASOS SEMNIDA Kemudian Kalau informal Menjadi ASOS SOYO Jadi Kalau seperti ini Saja Dibaca ATOT Tapi Kalau ketemu Tambahan SEMNIDA Ataupun OYO Nanti Dilangsungkan Dibaca S lagi ASOS SEMNIDA ASOS SOYO Ini Cara Pemakaiannya Berlaku Perubahan Informal Dilihat dari Vokal Akhirnya Jika Vokal Akhir Dasarnya Berupa A Ataupun O Maka Pakainya Yang AT Atau AS SEMNIDA AS SOYO Kemudian Selain A dan O Tambahannya OT Atau Menjadi OS SEMNIDA Atau OS SOYO Berikutnya Untuk Yang Kata kerja Berakhiran HEDA Atau Ada HEDA Itu Berubah Menjadi HED Atau Menjadi HES SEMNIDA Atau HES SOYO Langsung Ke Contoh Kalimat Yang Pertama ONCE HANGGUKE WAS SOYO Kapan Telah Datang Ke Korea Atau Anda Telah Datang Ke Korea Ini Yang Dibahas WAS SOYO Dari Kata ODA Menjadi Bentuk Lampau Ketambahan AT OT Ini O Tambahannya AT Berarti Menjadi WAS SOYO Cara Bahasanya Naik Kesini JANGGYON SIPIWORE WAS SOYO Telah Datang Atau Saya Telah Datang Pada Bulan Desember Tahun Lalu JAKGNYON Bacanya JANGGYON G KETEMU N Dibaca ENG G Yang kedua OC JONYOK MO MO SOYO OC JONYOK Berarti Dari Sini Telah Makan Apa Pada Kemarin Malam Ini MOGOS SOYO Dari Kata MOKTA Bentuk Lampau Ketambahan OS Ot Ini Selain A dan O Tambahannya Ot Ini MOGOS SOYO BULUGOGIRUL MOGOS SOYO Telah Makan BULUGOGIRUL Nama Makanan Korea Ini Sama Ini MOGOS SOYO MOGOS SOYO Ini Bertanya Ini Menjawab Berikutnya Yang Nomor Tiga JUMARE MOHES SOYO Telah Melakukan Apa Pada Akhir Pekan Anda Telah Melakukan Apa Pada Akhir Pekan HES SOYO HES SOYO Kerimel Krimel Buku Lihatlah Gambar Bugi Corom Dewar Wansong HES SOYO Lengkapilah Atau Selesaikanlah Percakapan Seperti Contoh Ini Ada Kalender Onel Hari ini Jatuh Di tanggal 10 Samwal Bulan Maret Onelen Musen Yoy Rieo Onel Hari ini Musen Yoy Yoy Itu Hari Musen Itu Apa Hari Ini Hari Apa Ini Berdasarkan Tanggalan Kalender Berarti Su Yoy Hari Rabu Su Yoy Rieo Adalah Hari Rabu Ini Sekalian Belajar Hari Dulu Sebelum Lanjut Ke Latihannya Iryuil Hari Minggu War Yoy Hari Senin Wayuil Hari Selasa Su Yoy Hari Rabu Mug Yoy Hari Kamis Kem Yoy Hari Jumat Tuy Yoy Hari Sabtu Yang pertama Nairan Musen Yoy Rieo Jadi Musen Yoy Itu Menanyakan Hari 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 Besok Hari Apa Kita Lihat Di Sini Kalau Hari Ini Onel Ini Hari Rabu Yang Ditanyakan Besok Berarti Kesini Satu Hari Ini Kedepan Berarti Mok Mokyoy Mokyoy Menjadi Mokyoy Rieo Mokyoy Rieo Adalah Hari Kamis Oke Berikutnya Yang nomor Dua Samwal Sip Oiron Musen Yoy Rieo Ini Mokyoy Mokyoy Hori Berarti Mokyoy Rieo Mokyoy Rieo Hari Senin Berikutnya Mokyoy Mokyoy Il, tapi seringnya dibaca dan bahkan ditulis seperti ini. Miocil. Jadi, miot ini jatnya di bawah. Sama il ini ada iengnya, tapi seringnya ditulis seperti ini. Hari ini, tanggal berapa? Bulan berapa? Hari ini onel. Ini onel, berarti. Jadi, tanggal 10 bulan Maret. Tapi, urutannya itu dalam Korea itu tahun bulan tanggal. Jadi, ini bulannya dulu ya. Jadi, samwol sip oiriyo. Tanggal 10 bulan Maret. Kalau di kita kan tanggalnya dulu bulan baru tahun ya. Urutannya, kalau dalam bahasa Korea, itu tahunnya dulu, bulan, kemudian tanggal. Yang nomor 4. Ibonju Toyoiren. Mioduol atau Miodol. Miocirieo. Ibonju Toyoil. Toyoil itu Sabtu. Hari Sabtu, Minggu ini. Tanggal berapa? Bulan berapa? Toyoil. Ibonju. Ibonju itu Minggu ini. Berarti yang masih deretan onel ini ya. Minggu ini. Kalau ini berarti Minggu lalu. Jinanju. Kalau ini Minggu depan. Damju. Kalau Minggu ini berarti yang masih berderetan dengan onel ini. Yang ditandai ini. Hari Sabtu, Minggu ini. Tanggal berapa? Berarti tanggal 13. Bulannya masih Maret ini. Berarti menjadi Samwol. Sip Samirieo. Tanggal 13 bulan Maret. Bisa dipahami? Ini menganalisa tanggal dan bulan. Berikutnya, Grimel Buku. Lihat gambar. Grim ya. Kemudian, selesaikanlah atau lengkapilah percakapan seperti contoh. Contohnya, ini ada gambar orang. Ini tulisannya untung hada. Berolahraga. Oce Mohezoyo. Kemarin telah melakukan apa? Atau Anda telah melakukan apa? Berarti ini diubah menjadi bentuk lampau ya. Untung hada. Lampaunya menjadi untung hezoyo. Telah berolahraga. Hada menjadi het. Tambahannya oyo. Hezoyo. Berikutnya, Oce Jonyoke Mohezoyo. Kemarin malam, Mohezoyo telah melakukan apa? Telebizyonel Budha. Budha. Kan nonton TV ini. Diubah menjadi lampau. Telebizyonel Buasoyo. Telebizyonel Buasoyo. Telah nonton TV. Berikutnya, ini Iriyoire Mohezoyo. Pada hari minggu telah melakukan apa? Atau Anda telah melakukan apa pada hari minggu? Sama saja. Singgurul Manada. Singgurul Manada bertemu teman. Tapi Manada ini disuruh buat bentuk lampau ya. Jadi, A tambahnya berarti ad. Manat. Manas soyo menjadinya ya. Singgurul Manas soyo. Telah bertemu teman. Berikutnya, cingguhaku Mohezoyo. Anda telah melakukan apa? Dengan teman. Atau bersama teman. Jonyokel Mokta. Makan malam. Dibuat lampau. Mok berarti mogot. Tambahannya Oyo. Mogos soyo. Jonyokel Mogos soyo. Cara bacanya Mogos soyo. Berikutnya, Owol Oire Mohezoyo. Telah melakukan apa? Atau Anda telah melakukan apa? Pada tanggal 5 bulan Mei. Owol. Penyebutannya dalam bahasa Korea. Pakai angka. Tapi maksudnya ya. Mei. Bulan Mei. Suida istirahat diubah lampau. Menjadi suiyos. Suiyos soyo. Suiyos soyo. Telah istirahat. Atau beristirahat. Oke ya. Berikutnya. Ini ada tambahan. Gung Burul Hada. Gung Bu Hada. Artinya belajar ya. Jadi bentuk kata Gung Burul Hada. Ataupun Gung Bu Hada disingkat ya. Tanpa ada rel penanda obyek. Ini sama saja artinya. Jadi banyak digunakan. Gung Burul Hada. Gung Burul Hada. Gung Burul Hada. Menjadi game Hada. Ini tanpa. Ini tanpa L. Ini pakai L penanda obyek ya. Penyingkatan ya. Disingkat menjadi game Hada. Gung Burul Hada. Jadi banyak digunakan ya. Kata-kata seperti itu ya. Nori Rel Hada. Ya. Nori Rel Nore Hada. Bernyanyi atau menyanyi. Jadi nanti dalam kalimat ketika menjumpai ya. Nori Hada. Ataupun Nori Rel Hada. Itu tidak berpengaruh arti. Artinya sama. Menyanyi. Kenapa ini ada L ataupun Rel-nya. Ya. Karena. Kata kerjanya. Kata kerja yang ada Hada. Itu kan sejatinya. Kata kerjanya adalah Hada-nya ini. Ya. Jadi ini seolah-olah menjadi obyeknya. Dari Hada. Maka ada tambahan. Atau penanda obyek ini ya. Tapi. Tanpa penanda obyek pun. Ya itu sama saja artinya. Berikutnya. Undung L Hada. Undung Hada. Ya. Sama saja ini ya. Disingkat jadi undung Hada. Berolahraga. Suping L Hada. Atau Suping Hada. Itu. Berbelanja. Jadi. Intinya. Ada penanda obyek ataupun tidak. Ya. Kata kerja yang ada Hada-nya. Itu artinya sama saja. Jangan bingung ya. Berikutnya. Tata bahasa. Eso. Artinya. Di. Ya. Menunjukkan tempat terjadinya kegiatan. Ya. Yang dibahas dalam bab ini. Eso juga bisa berarti dari ya. Jika berkaitan dengan. Kata kerja pergerakan ya. Kata-oda. Tapi yang disini dibahas adalah yang berkaitan dengan. Terjadinya suatu kegiatan. Berarti di. Langsung ke contoh kalimat. Otieso jinggurul manas soyo. Telah bertemu teman di mana. Otieso. Ini bentuk lampau. Manada. Menjadi manas soyo. Kopi sopeso manas soyo. Telah bertemu di kopi sop. Ya. Ya. Ini eso di. Berikutnya. Yang waril kekjang eso bas soyo. Apakah nonton atau apakah anda nonton film di kekjang. Ya. Bioskop. Anio. Ya. Ji beso bas soyo. Ya. Tidak. Nonton atau saya menonton film di rumah. Berarti nonton di TV berarti ya. Berikutnya. Jumal itu akhir pekan ya. Pada akhir pekan. Ya. Biotong itu biasanya anda melakukan apa. Tosokuan eso hanggukorul gungkuheo. Ya. Belajar atau saya belajar bahasa Korea di Tosokuan. Ya. Perpustakaan. Ya. Ini eso yang berarti di. Berkaitan dengan terjadinya suatu kegiatan. Berikutnya latihan dua. Ya. Yon sepi. Kerimel buku. Ya. Lihat gambar. Kemudian yon gil. Ya. Pasangkanlah kosa kata yang benar. Sudah hafal ini perintahnya kalau kalimat seperti ini ya. Ini ada gambar. Ya. Gedung atau rumah. Tapi ini ada sangkirnya ya. Ini berarti. Cafe ini maksudnya ya. Cafe itu kopi sup ya. Arahnya ke sini. Berikutnya ini ada gambar lagi. Bangunan. Ini ada gambar mic. Ya. Berarti ini tempat nyanyi ya. Berarti. Norebang. Ya. Arahnya ke sini. Ya. Norebang. Itu tempat karaoke maksudnya. Berikutnya. Ini ada gambar. Bangunan lagi. Ya. Suatu tempat. Gambar ada. Gambar video rekaman ya. Berarti ini. Film ya. Nonton film apa. Tempat nonton film. Ya. Bioskop. Berarti. Yongwakuan. Ya. Arahnya ke sini. Bioskop. Itu bisa Yongwakuan. Bisa kejang ya. Di sini pilihannya Yongwakuan. Berikutnya. Ini ada gambar. Ya. Gedung lagi. Bangunan. Cell. Ya. Cell. Diskon maksudnya. Ini berarti tempat belanja ya. Atau. Mol. Mol itu beg wajom. Arahnya ke sini. Oke ya. Berikutnya. Kirimel buku. Lihat gambar. Kemudian wansong. Lengkapi atau selesaikanlah. Percakapan seperti contoh. Contohnya. Ini ada gambar orang ya. Jalan-jalan ya. Oce. Mua Hesoyo. Oce. Kemarin. Anda telah melakukan apa? Dijawab menjadi. Gungwoneso. Sancak Hesoyo. Telah. Jalan-jalan. Di taman. Jadi ini kita menjawabnya. Sambil. Menganalisa gambarnya. Menyesuaikan tempatnya juga. Ini jalan-jalan. Berarti. Gungwon. Di taman. Oke ya. Berikutnya. Oce. Mua Hesoyo. Kemarin. Anda telah melakukan apa? Ini ada orang gambar belajar ya. Kanada. Bahasa Korea. Pastinya di tempat les ya. Berarti. Hak. Woneso. Hangukur. Gunggu Hesoyo. Telah belajar. Bahasa Korea. Di tempat les. Tempat pendidikan. Hak. Won. Berikutnya. Oce. Mua Hesoyo. Kemarin. Anda telah melakukan apa? Ini ada gambar orang nonton ya. Ada banyak kursi juga ini. Ini di bioskop ya. Berarti. Yong Waguan. Hesoyo. Yong Warel. Buat Hesoyo. Telah nonton film. Di. Bioskop. Bisa pakai Yong Waguan. Bisa pakai Gejang. Berikutnya. Oce. Mua Hesoyo. Kemarin. Anda telah melakukan apa? Ini ada gambar orang ya. Berbelanja ya. Ini ada gambar tas. Ada sepatu. Berarti shopping ya. Pasnya di mall ya. Berarti menjadi. Bek Wajo Meso. Shopping Hesoyo. Telah shopping. Atau berbelanja di mall. Oke ya. Berikutnya. Ini. Oce. Mua Hesoyo. Kemarin. Anda telah melakukan apa? Ini ada orang ngopi ya. Berarti di. Cafe. Kopi sup. Berarti ya. Kopi so-peso. Kopi. Masyos. Soyo. Telah minum kopi. Kopi. Cafe. Oke ya. Bisa dipahami. Sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat belajar. Selamat belajar. Tunggu. Tunggu. Set. Tunggu. . Terima kasih.